Terima kasih. Terima kasih. Bapak Ruslan Effendi dari Bengkulu, Medco, Pak Hendri, sudah average di 6.65. Analisis Anda untuk Medco? Baik. Ya, kalau untuk Medco, bagi yang mau average down itu ya, perhatikan untuk level supportnya di 5.650, selama masih di atas 5.550 itu masih mulai di hold ya, untuk Medco. Kemudian perhatikan level resistennya, itu ada di 7.90 kalau Medco. Oke, resisten di 7.90. Posisi penutupan hari ini 6.10, melemah cukup dalam, minus di 4.69%. Selanjutnya, kita akan coba, Bapak Edi Basuki ini dari Cempaka Putih, Jakarta, menanyakan saham baja di 1.45, Pak Hendri. Dari sisi likuritas seperti apa, Pak? Untuk baja, Pak Hendri? Oke, baik. Oke, baik. Kalau untuk baja, ya hari ini kembali ke koreksi ya, 6.92%, yaitu ditutup di 1.21, ya. Nah, kalau untuk baja sendiri, itu lebih ke ranging atau sideway, ya. Jadi, dengan rata-rata, gerakan per hari ini itu nggak terlalu besar ya, sekitar 13-14 lupiah. Dia bisa diperhatikan, kalau mau yang hold, ya. Jadi, supportnya itu masih di 110, ya. Jadi, selama masih di atas 110, masih bisa di hold. Lebih ke arah trading cepat saja untuk baja ini, Pak Hendri? Ya, kalau untuk baja ini, lebih ranging, ya. Jadi, bagi yang swing trader lebih cocok, ya, di. Baik. Selanjutnya, kita akan coba, siapa? Bapak Senjaya dari Tanggrang. Ada SMP, Pak Hendri, sudah ambil posisi di 440. Sam-Sam berbasis CPO. SMP, ambil posisi di 440. Posisi hari ini di 418, koreksi di 2,79% minus. Ya, kodenya apa, Pak? Ada yang kodenya tadi? SMP, Pak. Salim Informas Pratama. 418, ya. Iya. Analsi, Anda? Analsi, Pak. Ya, kodenya apa, Pak? Ada yang kodenya tadi? SMP. SMP. Salim Informas Pratama, Pak Hendri, dari CPO, Pak. Oke, baik. Iya. Jadi, kalau untuk SMP, ya, kalau sudah masuk posisi, itu perhatikan level support-nya di 414. Ya, kemudian dengan arah perdagangan SMP itu sebesar 20-21 rupiah per hari, itu bisa diperhatikan level resistance itu di 484, Pak, untuk SMP, Pak, ya. SMP, Pak, ya. Baik. Selanjutnya kita akan coba SMP, ini tanpa menyebutkan amat alokasi, XL di 2450, Pak Hendrik. Analsi, Anda, untuk XL? Ya, untuk XL, ya, bagi yang sudah masuk posisi, perhatikan level support-nya itu di 2380, ya, 2380. Kemudian untuk level resistance-nya di 2980, dan kalau untuk XL ini masih bisa di-hold, ya. Oke, posisi penutupan 2.400 minus 1,23 persen, ini tipis dari posisi support yang Anda rekomendasikan 2380. Selanjutnya kita akan coba SMP, Bapak Anggiat dari Bekasi, BBRI. Tadi sudah kita bahas Pak Anggiat, dan langsung saja kita ke Bapak Galih yang ada di Jakarta. Terima kasih, Pak Galih. Untuk BBCA, entry di 35475. Perbankan BK, Pak Hendrik. Ya, thank you, Pak David. Ya, Pak Galih, ya, di Jakarta, ya. Kalau sudah masuk posisi, BBCA ini perhatikan, ya, itu rata-rata pergerakan bahari itu sekitar 980 rupiah, sedangkan seribu, gitu, ya. Nah, untuk level support-nya, ya, ini 33.500, lagi 33.500. Kemudian untuk level resistance-nya di 36.900 kalau di BBCA. Baik, di-haul saja, Pak. Ketika sudah ambil posisi di 35475. Ya, masih bisa di-haul karena BBCA confirm, ya, masih uptrend, ya. Oke, harga tertinggi hari ini sempat menyentuh ke level 36.000. Terakhir, singkat saja, Pak Hendrik, PPKP tadi sudah kita bahas. Selanjutnya, Bapak Lukas di Tanggrang ini menanyakan untuk saham agro, Pak. 15.40 analisis Anda. Singkat saja, Pak Hendrik. Baik, Pak David, ya. Kalau untuk agro, ya, kalau yang sudah masuk posisi itu bisa diperhatikan untuk level support-nya, itu di 9.85, ya, 9.85, kemudian resistance-nya terdekatnya itu di 1.635 kalau untuk agro. Oke, posisi saat ini nyangkut sebenarnya, Pak. Posisi penutupan hari ini di 1075, ambil posisi di 15.40 memenimalkan risiko yang terjadi. Anda lebih serangkan untuk cut loss atau di-haul saja, Pak Hendrik? Ya, untuk agro lebih baik di-haul, ya. Oke. Karena, sekali lagi, ini berpotensi malah untuk rebound, nih. Baik, Pak Lukas di Tanggrang, meskipun melalui koreksi cukup dalam untuk agro, lebih direkomendasikan untuk di-haul, ada potensi untuk mengalami rebound, dan lagi-lagi ini keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Hendrik, pembahasan agro tadi mengakhiri kebersamaan kita, Pak. Waktu kita cukup terbatas, sebenarnya masih banyak pertanyaan, dan kami mohon maaf untuk Anda yang sudah berpartisipasi, waktu kami cukup terbatas, dan Anda bisa bergabung kembali di IDSG Session Closing mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 15 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat. Pak Hendrik, terima kasih. Sehat selalu, Pak. Terima kasih, Pak David. Baik, terima kasih. Ada Bapak Hendrik Setiari yang merupakan founder masterment trader dan berbincang tadi mengakhiri kebersamaan kita di IDSG Session Closing untuk kali ini. Akhirnya, saya David Sun, Oval, dan seluruh kawal kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, dan sampai berjumpa kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.